Intro Ya partai amanat nasional menggelar rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu 2024 di kota Sumarang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo kembali memberikan kode terkait sosok Capres dan Cawpres. Sementara Ketua Umum PAN, Zulkifliasan memberi sinyal ada dua tokoh yang mungkin diusung partai PAN dan keduanya hadir dalam pembukaan Rakornas. Para kader dari Partai Amanat Nasional dari berbagai daerah memenuhi lokasi Rakornas PAN yang berlangsung di kota Sumarang, Jawa Tengah. Para Rakornas juga mendapat hiburan diantaranya dari musikus Pasa Ungu atau Sigit Purnomo yang merupakan kader PAN dan mantan wali kota Palu. Presiden Joko Widodo juga menghadiri Rakornas PAN di Sumarang. Tampak pula hadir Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedua nama tokoh ini muncul sebagai pasangan bakal calon Capres dan Cawapres yang digadang-gadang pada Rakornas PAN beberapa waktu lalu. Kedua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifih Hasan menyatakan bakal calon Capres dan Cawapres belum akan dideklarasikan. Namun ia memberikan sinyal siapa tokoh yang punya peluang. Jalan-jalan kesimpang lima. Jangan lupa berlindung dia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama bisa ke Indonesia samanjaya. Sementara dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan mengabsen nama-nama Capres dan Cawapres dalam Rakornas PAN. Namun Jokowi hanya mengingatkan partai politik berhati-hati dalam memilih koalisi dalam pemilu mendatang. Partai Amanat Nasional belum mendeklarasikan siapa bakal calon Capres dan Cawapres yang akan diusung dalam pemilu 2024 mendatang. Hingga kini PAN masih berkoalisi dengan sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari Semarang, Jawa Tengah Chris Tadi melaporkan. Ya berpeluang besar diusung sebagai Capres, Cawapres pasangan Ganjar, Pranowo dan juga Erick Thohir mulai dilirik oleh Partai Amanat Nasional dalam beberapa survei letabilitas. Memang nama Ganjar dan juga Erick Thohir cukup moncer di beberapa temuan hasil survei. Namun PAN saat ini juga bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Sebenarnya besar kemudian peluang Ganjar Erick ini bisa maju atau di Pilpres 2024 dan bagaimana Partai Koalisi KIB merespon sinyal dukungan yang diberikan oleh Ketua Mumpan Zulkifli Hasan. Kita akan diskusikan pada malam hari ini duet Ganjar Erick menguat jelang 2024 bersama dengan Mas Edy Suparno Sekjen dari Partai Amanat Nasional dan juga ada Bang Dev Laksono Ketua DPP dari Partai Golkar. Selamat malam Mas Edy Bang Dev apa kabar? Selamat malam kabar baik semuanya kita juga menunggu nanti bergabungnya analis politik untuk bisa meramaikan dialog kita pada malam hari tapi selamat terlebih dahulu Mas Edy karena Rakornas PAN berjalan dengan lancar dan pantunnya Bang Zulhas ini terngiang sampai dengan hari ini soal dukungan terhadap Ganjar dan juga Erick Thohir artinya sudah tidak malu-malu lagi ya sudah mulai meyakini bahwa duet inilah yang akan diusung oleh PAN dan akan diusulkan ke Koalisi Indonesia Bersatu. Ya memang kalau kita bicara Capres dan Cawapres bagi setiap partai tentu kalau kita mampu untuk menghadirkan kader internal partai untuk berlagak di Pilpres itu merupakan suatu kebanggaan sendiri termasuk juga PAN nah dalam hal ini ya tentu kalau kita bicara siapa yang menjadi kader andalan PAN ya tentu namanya Zulkifli Hasan tetapi kita juga harus realistis bahwa kita menghadapi Pilpres ini ya tujuannya adalah memenang dan kalau kita lihat dalam berbagai survei yang ada memang Pak Ganjar termasuk yang tertinggi secara relatif konsisten ya Pak Erick sebagai Cawapres juga termasuk yang cukup tinggi dan momentum kenaikan elektabilitasnya itu terlihat kuat ya nah oleh karena itu ya ini merupakan salah satu diantara beberapa alternatif tentu yang kami pertimbangan secara sangat serius untuk bisa kami usung namun demikian PAN itu kan tidak mungkin mengusung sendiri kita kan harus memenuhi presidential threshold yang 20% oleh karena itu PAN menjalin kerjasama dengan teman-teman di KIB yang tergabung di KIB yaitu Golkar dan P3 agar kita bisa mengusung calon yang kita sepakati bersama-sama nah dan kata-kata kunci adalah kesepakatan sehingga dalam hal ini meskipun kita sudah nanti akan mengusulkan nama-nama yang iranya akan diusung oleh Partai Amanasional di Pilpres akan kita bawa di dalam sebuah diskusi bersama teman-teman dari Golkar dan P3 agar kita lakukan urun rembuk untuk kita mencapai konsensus diantara partai-partai yang tergabung di KIB agar kita mampu mengusung siapa yang terbaik pasangan Capres dan Cawapres yang kita anggap memiliki peluang terbesar untuk memenangkan Pilpres 2024 oke oke jadi ini baru yang aspirasi dari PAN tapi belum mencapai konsensus di koalisi KIB begitu ya Mas Edi Suparno ya kita belum membahasnya di KIB memang karena ini kan memerlukan juga masukan dari teman-teman di KIB nanti Golkar kiranya punya pandangan yang tersendiri P3 juga pandangan tersendiri pokoknya ujung-ujungnya kita akan duduk bersama untuk kita urun rembuk kata kuncinya disini urun rembuk untuk menemukan formula terbaik siapa yang kiranya akan kita usung nanti oke saya ke Mas Dev Mas Dev yang jelas Golkar yang saya tahu kemarin juga sempat bertemu dengan Pak Erlangga ini masih meyakinkan masih yakin bahwa Capresa Golkar adalah Pak Erlangga Artarto tapi belum tentu kemudian ini di KIB nah ketika kemudian rekan koalisi Anda PAN partenya Mas Edi ini sudah mulai mengerucutkan nama Ganjar Erik bagaimana tanggapannya? ya ya tadi sama seperti yang Pak Edi sudah sampaikan koalisi itu kan tidak bisa apa namanya bersikap sendiri harus bersikap bersama-sama harus ada kesepakatan konsensus dari semua mitra koalisi nah ya suatu hal yang lumayan dan hal yang wajar ketika melakukan acara lalu menyampaikan hal-hal seperti itu nah akan tapi ya sama Golkar juga ada setiap kegiatan kami kami selalu memekikan suara bahwa Erlangga presiden kami Erlangga calon presiden kami itu kan adalah sikap dari partai nah akan tapi kan bukan belum menjadi sikap dari koalisi sehingga koalisi itu nanti akan ditentukan pada waktunya nah memang selalu orang bertanya-tanya berlagi melihat apa namanya koalisi yang dibangun untuk mengusung Pak Anies tapi ya bukan berarti KIB itu tidak memiliki calon kita kan semua sesuai dengan waktunya yang tepat baru kita akan sampaikan ke publik nah waktunya itu kapan ya memang kita masih mencari waktu yang pas dan juga jangan kita tergesa-gesa seperti yang presiden sampaikan jangan sembarangan memilih koalisi jangan sembarangan memilih calon jangan kecepatan tapi juga jangan sampai terlambat karena waktu pendaftaran itu kan masih sekitar bulan Oktober jadi masih ada waktu yang cukup untuk melakukan pertimbangan dan juga melakukan rebukan nah dan juga kalau misalnya dipikirkan dikhawatir nanti tidak cukup waktu untuk melakukan sosialitas itu kapan-nya saya rasa tidak ya kenapa? karena siapapun calon yang akan diusung oleh KIB ataupun koalisi-koalisi lain itu pasti yang saat ini sudah namanya sudah cukup tersohor jadi tinggal memastikan bahwa calon yang KIB usung itu adalah calon yang terbaik dan yang pasti akan bertahan oke tidak tergoda ikut PAN mendukung Ganjar Eric karena ini tadi Mas Edi sampaikan harus realistis juga untuk menang begitu tetap pada pendirian bahwa ini Golkar mau mengusung Pak Erlangga Artarto ya memang pada waktu yang tepat baru kita akan memaparkan dan juga kita akan menyampaikan siapa calon yang kita akan dorong kalau Golkar sendiri sikapnya sudah jelas bahwa kita cara kita adalah Pak Erlangga Artarto kita tidak mungkin mengganti nama di tengah jalan apalagi nama tersebut itu bukan diputuskan berdasarkan sepihak itu merupakan kesepakatan dari seluruh kadar Partai Golkar se-Indonesia pada munasya terlalu oke Mas Dev tapi merasa terlompati tidak oleh manuvernya PAN ini ketika mengumumkan di Rakornas mengerucut terhadap Ganjar Eric sementara di KIB kan belum selesai sebenarnya ya itu kan juga bukan apa namanya bukan keputusan PAN secara resmi itu kan baru yang diumumkan disampaikan bahwa ini adalah yang mereka menyampaikan bahwa ini yang mempandangkan daripada Pak Julhas itu yang terbaik tapi itu kan apakah itu sudah jadi sikap PAN sudah jadi kebijakan PAN kebijakannya apa kebijakan Rakornas apakah kebijakan Kongres itu kan yang harus jadi juga menjadi pertimbangan untuk sebelum kita itu terlalu cepat menanggapi hasil hasil apa namanya statement tersebut kenapa kan yang namanya dalam organisasi sesuatu hal itu kan harus ada landasan hukumnya apalagi kan partai politik ini kita adalah lembaga bukan hanya lembaga politik tapi juga lembaga hukum nah untuk membuat suatu keputusan itu kan harus ada landasan hukumnya landasan hukumnya itulah yang yang harus ada putusan yang kuat sebelum kita memutuskan hal tersebut oke mas eddy dengan menyampaikan mendukung duet ganjar eric secara mengisyaratkan mendukung ya di depan Rakornas di depan presiden jokowi tentu ada maksud yang ingin disampaikan apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh ketua umum Zulkifli Hasan mas eddy yang pertama tentu latar belakang mengapa kita melaksanakan acara itu di Semarang karena memang PAN pada pemilu sebelumnya memiliki basis kuat di Jawa Tengah tapi basis itu dalam pemilu 2019 itu boleh dibilang menjadi lemah sehingga kita ingin memaksimalkan membangkitkan kembali semangat kader-kader di Jawa Tengah sehingga kita laksanakan di Semarang bahkan Pak Zulkifli Hasan pun akan pindah Dapil dari Lampung yang merupakan tempat tinggal dan tempat lahir maaf tempat lahir dan Dapil Pak Zul akan pindah menjadi Dapil Semarang nah itu bukti bahwa Pak Zul akan menguatkan dan menyemangati teman-teman yang ada di Jawa Tengah tentu ketika kita melaksanakan acara di Jawa Tengah ya siapa yang diundang ya Tohibul wilayahnya siapa namanya Pak Ganjar Pranowo Pak Erick Tohir hadir karena Pak Erick Tohir itu sangat sering hadir dalam acara-acara PAN termasuk sosok yang setia hadir dalam acara-acara PAN baik formal maupun informal sehingga kita merasa punya kedekatan yang khusus juga dengan Pak Erick Tohir ketika Pak Zul mengumumkan itu tentu ya ini kan sebuah isyarat politik yang menurut saya isyarat politik yang kuat tetapi memang PAN itu adalah sebuah partai yang memiliki proses memiliki proses dan memiliki sebuah rangkaian yang harus kita laksanakan setiap pemilu satu tahun menjelang pemilu PAN itu akan melaksanakan rakernas rakernas dengan satu agenda khusus yaitu menetapkan capres dan cawapres rakernas dengan masyarakat setiap tahun tetapi satu tahun menjelang pemilu agendanya hanya tunggal penetapan capres dan cawapres nah ini yang akan juga nanti akan secara formal menjadi ajang penetapannya meskipun dalam rakernas sebelumnya kita telah memandatkan Ketua Umum Pak Zulkif Rhasan untuk memutuskan yang terbaik bagi Partai Eman Nasional dalam Pilpres 2024 oke oke isyarat mendukung Ganjar Eric ini apakah sudah didiskusikan dulu disampaikan dulu ke internal KIB dengan kawan-kawan koalisi yang lain masih di mengingat partainya Mas Jeff tetap mau mengusung Pak Erlangga Artarto tapi dijawabnya nanti kita break dulu di segmen berikutnya kita akan diskusikan tetap bersama kami di MNC News Prime terima kasih Terima kasih.